Kembali di Top News, pemirsa seorang nenek di Semarang, Jawa Tengah mendapat uang pembebasan lahan tol Yogyakarta Bowen, tapi Kepala Dusun sempat meminta hampir 1 miliar rupiah kepada setang nenek. Si Kepala Dusun menyebut bahwa uang itu adalah kelebihan bayar yang harus dikembalikan kepada negara. Saat ditemui di rumah kerabatnya, seorang nenek bernama Jumirah mengaku sempat didatangi oleh Kepala Dusun dan beberapa orang lainnya. Jumirah mengaku dimintai uang 1 miliar rupiah dari total uang 4,4 miliar rupiah yang didapatnya dari pembebasan lahan jalan tol. Padahal menurut Jumirah, jumlah uang itu sudah sesuai dengan jumlah apraisal yang dilakukan oleh pihak jalan tol. Menanggapi hal ini, Kepala Dusun Balikambang, Hartomo, menyangkal telah mengintimidasi Jumirah. Menurut Hartomo, permintaan pengembalian uang 1 miliar itu karena ada kelebihan pembayaran dari pihak tol, akibat salah hitung jumlah tanaman jati sebanyak hampir 3.000 batang pohon yang ada di lahan milik Jumirah. Mintanya, ya aku sentok rekening. Sudah berasalan berapa lama? Ya, berapa transaksi ya? Dari desa, ada Naryo sama Pak Kados. Katanya begini, Sengkirnya ya, Mbah? Saya. Saya tidak ada tim-tim di panting. Nah, tim-timnya kok orang-orang mau mengarah aku? Lakan, mertanya. Masa tim siapa, Mbah? Orang-orang Kados? Kados sama Naryo. Ya, tim-timnya kok orang-orang perisal itu ya, ya. Hmm, gitu. Itu, terus-terus. Aku, nanti dari kakak aku, 1M itu, aku nganubah, aku tak bunuh sih. Rungatus, menurut. Kalau kalian masih, aku, antar seksi ini, aku. Antarnya, nge-kados, kalian Naryo ini.